Inilah penyebab BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 tidak kunjung dicairkan akan dijelaskan secara langsung oleh Menteri Keuangan silahkan disimak videonya sampai selesai dan tahun 2024 ini ada BLT mitigasi risiko pangan namun sampai sekarang BLT ini belum terrealisir jadi belum ada pembayaran BLT, belum ada realisasi, belum ada pembagian untuk yang 2023 adalah sudah BLT mitigasi risiko pangan belum direalisasikan maksudnya risiko pangannya sudah berlalu? Risiko pangannya masih ada, kita melakukan bantuan beras tapi BLT-nya dari Kemensos sampai sekarang belum terrealisir jadi kami di 6 bulan ini tetap sesuai dengan keputusan kabinet namun realisasi BLT ini belum dilakukan sampai dengan hari ini untuk anggaran Bansos kami juga akan sampaikan bahwa kami sudah mengumumkan untuk kebijakan pemberian THR Bapak dan Ibu sekalian memahami bahwa di dalam Undang-Undang APBN juga ada bedanya dengan tahun lalu adalah bahwa untuk tahun ini untuk pembayaran THR selain gaji pokok tunjangan jabatan, tunjangan umum, tunjangan melekat 100% tunjangan kinerja diberikan untuk ASN, TNI, Polri dan ASND dan 100% kita tambahkan komponen yang baru adalah tunjangan profesi guru dan dosen tunjangan kehormatan profesor dan tambahan penghasilan guru ini yang ada di dalam THR 2024 yang berbeda dengan tahun sebelumnya sedangkan untuk pensiun dan penerima pensiun itu THR-nya adalah pensiun pokok tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tambahan penghasilan untuk pensiun ini 11,7 triliun anggaran dari APBN untuk yang ASN, TNI, Polri pejabat itu 18 triliun ya dalam hal ini dan untuk APBD yang berasal dari APBD untuk ASN daerah 19 triliun untuk ASN daerah dan TPG maupun Tamsil Guru ASN daerah kami sudah mengumumkan dan terus memonitor kesiapan dari Satker nanti permintaan pencairan sehingga pencairan anggaran bisa dilakukan 10 hari sebelum hari raya sesuai dengan PP14 2024 transfer ke daerah kami tadi sampaikan ada kenaikan yang sangat tajam DAU kita naik 19,3% dari 82,8% sedangkan untuk DAK non fisik juga naik 21,4% dari 12,5% ke 28,6 triliun rupiah sedangkan dana OTSUS belum ada realisasi sampai sekarang DBH mengalami penurunan dalam hal ini 11,3% kok gak ada naik oh maaf itu bukan ini DBH nya naik bu gak 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 tadi yang persen itu adalah terhadap alokasi jadi teman-teman keuangan memang menguji ketelitian saya kadang-kadang persennya itu gross kadang-kadang target dan mereka kayak bajai belok kiri kekadang gak ngasih tau jadi memang menterinya yang harus waspada untungnya dibisikin itu terhadap target Bapak jadi DBH naik DAU naik dari 71 ke 82 kenaikannya gak disebutkan disini memang harus merabah-rabah nanti saya ketok kepalanya yang bikin kenaikannya gak ditulis tapi target terhadap target ditulis itulah tadi yang seperti bajai Pak kemudian untuk DBH naik juga karena dengan kenaikan harga-harga yang kita bagi hasilkan entah itu minyak, gas maupun nanti dengan tahun ini kita mulai dengan DBH untuk CPU 16,2 triliun naik dari 14,8 triliun itu dari sisi prosentase juga naik dana desa 7,4 triliun juga naik dari 6,2 untuk DAK fisik belum ada realisasi OTSUS belum ada realisasi dana untuk insentif juga belum eh sudah sangat kecil mungkin kita akan memulai sesuai dengan insentif biasanya ada evaluasi dulu Hibah belum terrealisir dana istimewa juga belum ada yang terrealisir untuk pembiayaan agaran yang seperti kami sampaikan 184,3 triliun atau 35,3 persen ini kita lihat dari sisi pembiayaan SBN ya neto sampai dengan 29 Februari 178 triliun kenaikan 26,7 persen dari tahun sebelumnya untuk pinjaman neto yang berdatang dari bilateral multilateral itu 6,5 triliun itu lebih rendah dari tahun sebelumnya yang 9,3 jadi dalam hal ini turun 35 persen untuk pembiayaan investasi itu 1 triliun negatif dan untuk pemberian pinjaman adalah 800 miliar untuk totalnya jadi pembiayaan sampai 29 Februari 184 dibandingkan tahun lalu 182,6 sebetulnya tidak terlalu banyak persentase terhadap anggaran itu 35,3 persen dibandingkan target untuk pembiayaan tahun ini jadi 35 sudah terrealisir kalau tahun lalu di Februari 38 persen dari target yang sebesar 479 tahun ini targetnya 522 untuk pembiayaan sesuai dengan defisit APBN yang ada di dalam undang-undang APBN untuk beberapa pembiayaan below the line realisasinya seperti diketahui bahwa untuk 2024 ini ada 176 untuk klaster infrastruktur 55,2 triliun pendidikan 25 triliun dan untuk pangan 1,21 triliun dan kerjasama internasional 1,91 triliun kalau kita lihat beberapa lembaga yang akan mendapatkan below the line untuk BUMN adalah utama karya Wijaya Karya kemudian SMF untuk perumahan kemudian LEN dan IFG untuk lembaga pendidikan yaitu untuk dana abadi LPDP IEF kemudian ELMAN untuk mendukung proyek strategis nasional Indonesia Exim Bank dan lembaga keuangan internasional sampai dengan akhir Februari baru direalisir 1,73 triliun dari 176 triliun jadi ini terutama untuk kerjasama internasional pada bulan Maret ini kami perkirakan akan ada 49,2 triliun realisasi untuk FLPP LPDP dan PMN untuk IFG PUI dalam hal ini kemudian 6 triliun untuk Wijaya Karya 18,6 triliun utama karya dan 0,1 triliun untuk lembaga kerjasama internasional jadi Ibu Bapak sekalian kami ingin simpulkan bahwa kondisi perekonomian global dan nasional masih cukup dinamis selamat menikmati selamat menikmati